Intro Shalom, apa kabar semuanya? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Aristarkus Joel Tarigan Hari ini kita memasuki pasal-pasal terakhir Kitab Satu Tawari Yaitu pasal 27 sampai pasal 29 Pada pasal 27 diceritakan mengenai jajaran tentara atau pasukan Penanggung jawab masing-masing suku Dan pejabat yang bertanggung jawab atas persediaan raja Semua itu dilakukan dalam rangka persiapan pembangunan baik suci Lalu pada pasal 28 Ceritakan tentang pesan terakhir Daud kepada Salomo Terkait pembangunan baik suci Daud juga mengumpulkan semua pemimpin pasukan dan rombongan Kemudian menjelaskan kembali latar belakang pembangunan baik suci Daud mengingatkan bahwa para pemimpin harus menaati raja Salomo Dan menaati hukum Allah Dengan tujuan agar dapat menikmati berkat Tuhan Pun juga Salomo diingatkan oleh Daud tentang perjanjian Tuhan Dan menasihati Salomo untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa Seperti yang tertulis dalam satu tawarih pasal 28 ayat 20 Daud berkata agar Salomo menguatkan dan meneguhkan hatinya Sebab Tuhan lah yang menyertainya Pada pasal 29 Diceritakan tentang persembahan kerelaan hati Daud kepada baik suci Allah Dan tak lupa Daud menaikkan doa syukur kepada Allah Satu tawarih diakhiri dengan pengurapan Salomo Daud betul-betul sepenuh hati dalam menyiapkan pembangunan baik suci Daud mendedikasikan dengan rela Baik itu materi, waktu dan hatinya hanya untuk Tuhan Dedikasi Daud itu diikuti oleh dedikasi para pemimpin dan umat Mereka terdorong melakukannya Karena Daud memberikan teladan yang baik bagi mereka Pada akhirnya Daud benar-benar mempersembahkan hidupnya untuk membangun baik suci Daud membesarkan putranya Salomo dengan mendidik dan melatihnya Daud juga menyiapkan semua bahan-bahan dan keperluan lainnya untuk pembangunan baik suci Masa tua Daud sangat indah Karena dia bisa menyelesaikan visinya hingga akhir Kiranya kita dapat mempersembahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan Sekiranya kita merelakan waktu, materi bahkan tenaga kita untuk pekerjaan Tuhan Sekarang mari kita membaca satu tawarih pasal 27 sampai pasal 29 bersama-sama Ada pun orang Israel Inilah daftar para kepala puak Para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus Dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal Mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur Bulan demi bulan sepanjang tahun Setiap rombongan berjumlah 24 ribu orang Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama Ialah Yasobam bin Zabdiel Dan dalam rombongannya ada 24 ribu orang Ia dari Bani Peres Dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua Ialah Dodai Orang Ahoy Sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24 ribu orang Adalah Miklot Panglima yang ketiga Untuk bulan yang ketiga Ialah Benaya Anak imam kepala Yoyada Dan dalam rombongannya ada 24 ribu orang Benaya ini adalah seorang dari ketiga puluh pahlawan Dan mengepalai ketiga puluh orang itu Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya Ialah Amizabad anaknya Yang keempat Untuk bulan yang keempat Ialah Asail Saudara Yoab Kemudian ia digantikan oleh Zebajah Anaknya Dan dalam rombongannya Ada 24 ribu orang Yang kelima Untuk bulan yang kelima Ialah Samhut Orang Gizrah Panglima itu Dan dalam rombongannya Ada 24 ribu orang Yang keenam Untuk bulan yang keenam Ialah Ira Anak Ikes Orang Tekoa Dan dalam rombongannya Ada 24 ribu orang Yang ketujuh Untuk bulan yang ketujuh Ialah Heles Orang Peloni Dari Bani Efraim Dan dalam rombongannya Ada 24 ribu orang Yang kedelapan Untuk bulan yang kedelapan Ialah Sipkai Orang Husa Dari orang Zerah itu Dan dalam rombongannya Ada 24 ribu orang Yang kesempatan Yang kesempatan Yang kesempatan Yang kesempatan Ialah Abiezer Orang Anatot itu Dari Bani Benyamin Dan dalam rombongannya Ada 24 ribu orang Yang kesepuluh Untuk bulan yang kesepuluh Ialah Maharai Orang Netopha Dari orang Zerah itu Dan dalam rombongannya Dan dalam rombongannya Ada 24 ribu orang Yang kesebelas Untuk bulan yang kesebelas Ialah Benaya Orang Piraton Dari Bani Efraim Dan dalam rombongannya Ada 24 ribu orang Yang kedua belas Untuk bulan yang kedua belas Ialah Heldai Orang Netopha itu Keturunan Otniel Dan dalam rombongannya Ada 24 ribu orang Yang mengepalai Suku-suku Israel Untuk orang Ruben Ialah Eliezer bin Sikri Sebagai pemimpin Untuk orang Simeon Ialah Sefaca Bin Ma'aka Untuk suku Lewi Ialah Hasabia Bin Kemuel Untuk keturunan Harun Ialah Zadok Untuk suku Yehuda Ialah Elihu Salah seorang saudara Daud Untuk suku Isakar Ialah Omri Bin Mikhail Untuk suku Zebulon Ialah Yismaya bin Obaja Untuk suku Naftali Ialah Gerimod bin Azriel Untuk Bani Efraim Ialah Hosea bin Azazia Untuk setengah suku Manasye Ialah Yoel bin Pedaya Untuk setengah suku Manasye Yang dikiliat Ialah Yidou bin Zakaria Untuk suku Benyamin Untuk suku Benyamin Ialah Ya'asyal bin Abner Untuk suku Dan Ialah Azareel bin Yeroham Itulah Para kepala suku-suku Israel Daud tidak menghitung Jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah Sebab Tuhan telah menjanjikan Untuk membuat orang Israel Sebanyak bintang-bintang di langit Memang Yoab Anak Zeruiah Telah mulai menghitung Tetapi ia tidak menyelesaikannya Sebab oleh karena hal itu Orang Israel tertimpa murka Dengan demikian Jumlah mereka tidak dibukukan Dalam kitab sejarah Raja Daud Yang mengawasi persediaan Raja Ialah Azmawet bin Adiel Dan yang mengawasi persediaan Di luar kota Di kota-kota Di desa-desa Dan di dalam menara-menara lumbung Ialah Yonatan bin Uzia Yang mengawasi para pekerja di ladang Yang harus mengusahakan tanah Ialah Ezri bin Kelub Yang mengawasi kebun-kebun anggur Ialah Simei Orang Rama Yang mengawasi hasil kebun anggur Untuk persediaan anggur Ialah Zabdi Orang Sifmi Yang mengawasi pohon-pohon zaitun Dan pohon-pohon ara Di daerah bukit Ialah Baal Hanan Orang Gederi Yang mengawasi persediaan minyak Ialah Yoas Yang mengawasi lembu sapi Yang digembalakan di tanah Saron Ialah Sitrai Orang Saron Yang mengawasi lembu sapi Di lembah-lembah Ialah Safat bin Adlai Yang mengawasi unta-unta Ialah Obil Orang Ismail Yang mengawasi keledai-keledai betina Ialah Yehdeya Orang Meronat Yang mengawasi kambing domba Ialah Yaziz Orang Hagri Mereka ini sekalian Ialah para pengawas harta Milik Raja Daud Yonatan Saudara ayah Daud Adalah penasihat Dia seorang cerdas Dan ahli kitab Yehiel bin Hakmoni Membantu anak-anak raja Ahi Tovel Adalah penasihat raja Husai orang Arki Adalah sahabat raja Yang menggantikan Ahi Tovel kemudian Ialah Yoyada Bin Benaya Dan Abiyatar Panglima Raja Ialah Yoad Daud mengumpulkan di Yerusalem Segala pembesar Israel Yakni para kepala suku Para pemimpin rombongan orang-orang yang melayani raja Para kepala pasukan seribu Dan kepala pasukan seratus Serta para kepala harta benda Dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya Bersama-sama mereka Juga para pegawai istana Dan para perwira Dan semua pahlawan yang gagah perkasa Lalu berdirilah raja Daud Dan berkata Dengarlah Hai saudara-saudaraku Dan bangsaku Aku bermaksud Hendak mendirikan rumah Perhentian Untuk tabut Perjanjian Tuhan Dan untuk Tumpuan kaki Allah kita Juga aku Telah membuat Persediaan Untuk mendirikannya Tetapi Allah telah berfirman Kepadaku Engkau tidak akan mendirikan rumah Bagi namaku Sebab engkau ini Seorang prajurit Dan telah menumpahkan darah Namun Tuhan Allah Israel Telah memilih aku Dari antara segenapu aku Untuk menjadi raja Atas Israel Selama-lamanya Sebab ia Telah memilih Yehuda Menjadi pemimpin Dan puaku Dari antara Kaum Yehuda Dan dari antara Anak-anak ayahku Ia berkenan Kepadaku Untuk mengangkat aku Sebagai raja Atas seluruh Israel Dan dari antara Anak-anakku sekalian Sebab banyak anak Telah dikaruniakan Tuhan Kepadaku Ia telah memilih Anakku Salomo Untuk duduk Di atas takhta Pemerintahan Tuhan Atas Israel Ia telah berfirman Kepadaku Salomo Anakmu Dialah Yang akan Mendirikan rumahku Dan pelataranku Sebab Aku telah memilih Dia menjadi Anakku Dan aku Akan menjadi Bapaknya Dan aku Akan mengokohkan Kerajaannya Sampai selama-lamanya Jika ia bertekun Melakukan segala Perintah Dan peraturanku Seperti Sekarang ini Maka sekarang Di depan mata Seluruh Israel Jemaah Tuhan Dan dengan Didengar Allah kita Aku berkata Kepadamu Peliharalah Dan tuntutlah Segala perintah Tuhan Allahmu Supaya Kamu tetap Menduduki Negeri yang Baik ini Dan mewariskannya Sampai selama-lamanya Kepada Anak-anakmu Yang kemudian Dan engkau Anakku Salomo Kenalah Allahnya Ayahmu Dan beribadahlah Kepadanya Dengan Tulus Ikhlas Dan dengan Relati Sebab Tuhan Menyelidiki Segala hati Dan mengerti Segala niat Dan cita-cita Jika engkau Mencari Dia Maka Ia Berkenan Ditemui Olehmu Tetapi Jika engkau Meninggalkan Dia Maka Ia Akan Membuang Engkau Untuk Selamanya Camkan Camkanlah Sekarang Sebab Tuhan Telah Memilih Engkau Untuk Mendirikan Sebuah Rumah Menjadi Tempat Kudus Kuat Kuatkanlah Hatimu Dan Lakukanlah Itu Lalu Daud Menyerahkan Kepada Salomo Anaknya Rencana Bangunan Dari Balai Bait Suci Dan Ruangan Ruangannya Dari Perbendaharaannya Kamar-kamar Atas Dan Kamar-kamar Dalamnya Serta Dari Ruangan Untuk Tutup Pendamaian Selanjutnya Rencana Dari Segala Yang Dipikirkannya Mengenai Pelataran Rumah Tuhan Dan Bilik-bilik Di Sekelilingnya Mengenai Perbendaharaan Perbendaharaan Rumah Allah Dan Perbendaharaan Perbendaharaan Barang-barang Kudus Mengenai Rombongan-rombongan Para imam Dan Para Orang Lewi Dan Mengenai Segala Pekerjaan Untuk Ibadah Di Rumah Tuhan Dan Segala Perkakas Untuk Ibadah Di Rumah Tuhan Juga Ia Memberikan Emas Seberat Yang Diperlukan Untuk Segala Perkakas Pada Tiap-tiap Ibadah Dan Diberikannya Perak Seberat Yang Diperlukan Untuk Segala Perkakas Perak Pada Tiap-tiap Ibadah Yakni Sejumlah Emas Untuk Kandil-kandil Emas Dan Lampu-lampunya Yang Dari Emas Seberat Yang Diperlukan Tiap-tiap Kandil Dan Lampu-lampunya Dan Perak Untuk Kandil Perak Seberat Yang Diperlukan Perak Untuk Satu Kandil Dan Lampu-lampunya Sesuai Sesuai Piala Sambil 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 Menudungi Tabut Perjanjian Tuhan Semuanya Itu Terdapat Dalam Tulisan Yang Diilhamkan Kepadaku Oleh Tuhan Yang Berisi Petunjuk Tentang Segala Pelaksanaan Rencana Itu Lalu Berkatalah Daud Kepada Salomo Anaknya Kuatkan Dan Teguhkanlah Hatimu Dan Lakukanlah Itu Janganlah Takut Dan Janganlah Tawar Hati Sebab Tuhan Allah Allahku Menyertai Engkau Ia Tidak Akan Membiarkan Dan Meninggalkan Engkau Sampai Segala Pekerjaan Untuk Ibadah Di Rumah Allah Selesai Sesungguhnya Rombongan Para Imam Dan Para Orang Lewi Ada Untuk Melakukan Segala Ibadah Di Rumah Allah Dan Ada Beberapa Sukarelawan Yang Ahli Dalam Setiap Tugas Yang Dapat Membantu Engkau Juga Para Pemimpin Dan Seluruh Rakyat Ini Sepenuhnya Ada Di Bawah Perintah Berkatalah Raja Daud Kepada Segenap Jemaah Itu Salomo Anakku Yang Satu-satunya Dipilih Allah Adalah Masih muda Dan Kurang Berpengalaman Sedang Pekerjaan Ini Besar Sebab Bukanlah Untuk Manusia Bait Itu Melainkan Untuk Tuhan Allah Dengan Segenap Kemampuan Aku Telah Mengadakan Persediaan Untuk Rumah Allah Ku Yakni Emas Untuk Barang-barang Emas Perak Untuk Barang-barang Perak Tembaga Untuk Barang-barang Tembaga Besi Untuk Barang-barang Besi Dan Kayu Untuk Barang-barang Kayu Batu Permata Syoham Dan Permata Tatahan Batu Hitam Dan Batu Permata Yang Berwarna-warna Dan Segala Macam Batu Mahal-mahal Dan Sangat Banyak Walam Lagi Pula Oleh Karena Cintaku Kepada Rumah Allah Maka Sebagai Tambahan Pada Segala Yang Telah Kusediakan Bagi Rumah Kudus Aku Dengan Ini Memberikan Kepada Rumah Allah Dari Emas Dan Perak Kepunyaanku Sendiri 3.000 Talenta Emas Dari Emas Ofir Dan 7.000 Talenta Perak Murni Untuk Menyalut Dinding Ruangan Yakni Emas Untuk Barang-barang Emas Dan Perak Untuk Barang-barang Perak Dan Untuk Segala Yang Dikerjakan Oleh Tukang-tukang Maka Siapakah Pada Hari Ini Yang Relah Memberikan Persembahan Kepada Tuhan Lalu Para Kepala Puak Dan Para Kepala Suku Israel Dan Para Kepala Pasukan Seribu Dan Pasukan Seratus Dan Para Pemimpin Pekerjaan Untuk Raja Menyatakan Kerelaannya Mereka Menyerahkan Untuk Ibadah Di Rumah Allah 5.000 Talenta Emas Dan 10.000 Dirham 10.000 Talenta Perak Dan 18.000 Talenta Tembaga Serta 100.000 Talenta Besi Siapa Yang Mempunyai Batu Permata Menyerahkannya Kepada Yehiel Orang Gerson Itu Untuk Perbendaharaan Rumah Tuhan Bangsa Itu Bersuka Cita Karena Kerelaan Mereka Masing-Masing Sebab Dengan Tulus Hati Mereka Memberikan Persembahan Sukarela Kepada Tuhan Juga Raja Daud Sangat Bersuka Cita Lalu Daud Memuji Tuhan Di Depan Mata Segenap Jemaah Itu Berkatalah Daud Terpujilah Engkau Ya Tuhan Allahnya Bapak Kami Israel Dari Selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Ya Tuhan Punya Mula Kebesaran Kejayaan Kejayaan Kehormatan Kehormatan Kemasyuran Dan Keagungan Ya Segala Galanya Yang ada Di langit Dan Di bumi Ya Tuhan Punya Mula Kerajaan Dan Dan Engkau Yang tertinggi Itu Melebihi Segala Galanya Sebagai Kepala Sebab Kekayaan Dan Kemuliaan Berasal Daripadamu Dan Engkau Lah Yang berkuasa Atas Segala Galanya Dalam Tangan Mula Kekuatan Dan Kejayaan Dalam Tangan Mula Kuasa Membesarkan Dan Mengokohkan Segala Galanya Sekarang Ya Allah Kami Kami Bersyukur Kepadamu Dan Memuji Namamu Yang Agung Itu Sebab Siapakah Aku Ini Dan Siapakah Bangsaku Sehingga Kami Mampu Memberikan Persembahan Sukarela Seperti Ini Sebab Daripadamu Lah Segala Galanya Dan Dari Tanganmu Sendirilah Persembahan Yang Kami Berikan Kepadamu Sebab Kami Adalah Orang Asing Di Hadapan Dan Orang Pendatang Sama Seperti Semua Nenek Moyang Kami Sebagai Bayang Bayang Hari Hari Kami Di Atas Bumi Dan Tidak Ada Harapan Ya Tuhan Allah Kami Segala Kelimpahan Bahan Bahan Yang Kami Sediakan Ini Untuk Mendirikan Bagimu Rumah Bagi Namamu Yang Kudus Adalah Dari Tangan Tangan Mu Sendiri Dan Punyamulah Segala Galanya Aku Tahu Ya Allah Ku Bahwa Engkau Adalah Penguji Hati Dan Berkenan Kepada Keikhlasan Maka Aku Pun Mempersembahkan Semuanya Itu Dengan Sukarela Dan Tulus Ikhlas Dan Sekarang Umat Mu Yang Hadir Disini Telah Kulihat Memberikan Persembahan Sukarela Kepadamu Dengan Sukacita Ya Tuhan Allah Abraham Ishak Dan Israel Bapak Bapak Kami Peliharalah Untuk Selama Lamanya Kecenderungan Hati Umat Mu Yang Demikian Ini Dan Tetaplah Tujukan Hati Mereka Kepadamu Dan Kepada Salomo Anakku Berikanlah Hati Yang Tulus Sehingga Ia Berpegang Pada Segala Perintah Dan Peringatan Mu Dan Ketetapan Mu Melakukan Segala Galanya Dan Mendirikan Baik Yang Persiapannya Laku Lakukan Kemudian Berkatalah Daud Kepada Segenap Jemaah Itu Pujilah Kiranya Tuhan Allah Mu Maka Segenap Jemaah Itu Memuji Tuhan Allah Nenek Moyang Mereka Kemudian Mereka Berlutut Dan Sujud Kepada Tuhan Dan Kepada Raja Keesokan Harinya Mereka Mempersembahkan Korban Sembelihan Dan Korban Bakaran Kepada Tuhan Yakni Seribu Ekor Lembu Seribu Ekor Domba Jantan Dan Seribu Ekor Domba Muda Dengan Korban Korban Curahannya Dan Sangat Banyak Korban Sembelian Demi Seluruh Israel Lalu Mereka Makan Dan Minum Pada Hari Itu Di hadapan Tuhan Dengan Sukacita Yang Besar Kemudian Menyatakan Untuk Kedua Kalinya Salomo Anak Daud Sebagai Raja Dan Mengurapi Dia Bagi Tuhan Sebagai Raja Dan Zadok Sebagai Imam Kemudian Duduklah Salomo Sebagai Raja Menggantikan Daud Ayahnya Di atas Takhta Yang Ditetapkan Tuhan Ia Mendapat Kemujuran Sehingga Setiap Orang Israel Mendengarkan Perkataannya Lalu Semua Pemimpin Dan Pahlawan Juga Semua Anak Raja Daud Mengakui Kekuasaan Raja Salomo Tuhan Membuat Salomo Luar Biasa Besar Di Mata Seluruh Orang Israel Dan Mengaruniakan Kepadanya Keagungan Kerajaan Seperti Tidak Pernah Ada Pada Semua Raja Sebelum Dia Yang Memerintah Atas Israel Demikianlah Daud Bin Isai Telah Memerintah Atas Seluruh Israel Ia Memerintah Atas Orang Israel Selama Empat Puluh Tahun Di Hebron Ia Memerintah Tujuh Tahun Dan Di Yerusalem Ia Memerintah Tiga Puluh Tiga Tahun Kemudian Matilah Ia Pada Waktu Telah Putih Rambut Lanjut Umurnya Penuh Kekayaan Dan Kemuliaan Kemudian Naik Rajalah Salomo Anaknya Menggantikan Dia Sesungguhnya Riwayat Raja Daud Dari Awal Sampai Akhir Tertulis Dalam Riwayat Samuel Pelihat Itu Dan Dalam Riwayat Nabi Natan Dan Dalam Riwayat Gad Pelihat Itu Beserta Segala Hidupnya Sebagai Raja Dan Kepah Lawanannya Dan Keadaan Zaman Yang Dialaminya Dan Dialami Israel Dan Segala Kerajaan Di Negeri Negeri Lai Kerajaan Jadaan Kerajaan Jadaan Dini Kerajaan Mauri Kerajaan Baaba ừ 千 Kerajaan M Jadaan Kim Sevr Id Bud